Hai semua berikut ini cara menghilangkan iklan di HP Samsung Nah biasanya iklan di HP Samsung itu muncul disebabkan oleh beberapa hal Nah yang pertama yaitu disebabkan oleh aplikasi yang kalian download di luar Google Play Store ataupun di luar Galaxy Store Nah misalnya kalian mendownload aplikasi yang tidak resmi ya di luar Play Store misalnya dari browser itu biasanya sangat berbahaya sekali ya teman-teman ya terkadang aplikasi tersebut bisa berisi virus yang mana di latar belakang akan mendownload aplikasi lainnya yang bisa menghasilkan virus Nah jadi teman-teman akan selalu mendapatkan iklan ya di HPnya biasa tiba-tiba nggak buka aplikasi apapun tiba-tiba muncul iklan Nah itu biasanya dari aplikasi yang membawa virus tersebut ya teman-teman ya Nah jadi untuk mengatasinya teman-teman silahkan masuk di bagian aplikasi kemudian teman-teman harus ingat aplikasi apa yang barusan kalian download dan coba kalian cari aplikasi yang logonya itu biasanya ciri-cirinya logonya itu warna putih atau tidak jelas ya teman-teman ya Nah jadi kalau sudah kalian temukan kalian tinggal hapus atau uninstall aja atau copot aja aplikasinya Nah biasanya kalau aplikasi yang kita miliki di HP Samsung itu aplikasi sistemnya biasanya itu nggak ada opsi untuk mencopot ataupun menginstall ya Nah jadi kalau ada aplikasi yang mencurigakan yang menghasilkan iklan itu teman-teman bisa hapus instalasinya atau langsung copot ya teman-teman ya Nah kemudian untuk penyebab yang kedua yaitu biasanya teman-teman apabila membuka browser misalnya Google Chrome dan memasuki atau mengunjungi situs web tertentu biasanya kita diminta untuk mengizinkan web tersebut mengirimkan notifikasi atau iklan ya Nah jadi kalau kita izinkan maka itu akan sering masuk iklan ataupun notifikasi dari web tertentu ya Jadi untuk mengatasinya kalian bisa masuk di bagian misalnya disini Google Chrome jadi kita klik aja di titik 3 pojok kanan atas nah kemudian klik di bagian setelan situs nah disini teman-teman silahkan klik lagi di bagian setelan situs lalu masuk di bagian disini yang namanya notifikasi ya teman-teman ya nah kalian klik di notifikasi nah disini dia nah disini akan muncul untuk web yang kalian kunjungi dan kalian izinkan ya maka akan muncul disini jadi kalau kalian mau menghilangkannya kalian pilih saja kemudian kalian matikan ini untuk notifikasinya ya jadi dia di blokir nah ini juga nah seperti itu jadi langsung di blokir ya maka tidak akan ada masuk lagi iklan ataupun notifikasi dari situs web tertentu ya teman-teman ya kemudian yang penyebab yang ketiga itu biasanya dari aplikasi yang kita gunakan ya teman-teman ya nah biasanya kalau untuk aplikasi resmi itu ada juga iklan tetapi tidak terparah dari aplikasi yang ada virus yang menyebabkan banyak iklan ya teman-teman ya biasanya notifikasi ataupun iklannya itu tidak terlalu banyak ya jadi kalau kalian mau menghilangkannya itu cukup mudah misalnya disini aplikasi tiktok itu sering mengirimkan iklan jadi kalian klik dan tahan sebentar kemudian teman-teman silahkan klik di bagian ikon i di dalam lingkaran lalu disini teman-teman silahkan klik di bagian pemberitahuannya ini nah ini kalian matikan aja nah izin notifikasinya kalian matikan maka aplikasi tersebut tidak akan bisa mengirim iklan ataupun notifikasi di hp kalian oke teman-teman itu saja untuk beberapa cara mengatasi iklan di hp samsung semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya